Beberapa menit sebelumnya, sepeninggal bastian, Syakira duduk di sofa sembari menonton acara komedi. Tapi tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Oh, itu Laras, ibu tiri Syakira. Halo, Mam, kamu di, kau di mana, hah? Syakira mengerutkan dahi. Suara Laras terdengar kacau dan berat. Mama mabuk, tanyanya. Laras tidak menjawab di ujung sana, malah terdengar suara tawa yang melengking. Mam, are you okay? Di mana, Ratu? Syakira jadi sedikit khawatir. Sejahat apapun Laras padanya, tapi ia tetap istri Bima. Dan level mabuk Laras saat ini mungkin sudah luar biasa. Kau mau aku menghubungi Ratu untuk menjemputmu? Kau ada di bar yang biasanya, kan? Oh, ayo kita bicara. Aku tidak ingin mendengar namanya. Dia benar-benar membuatku kecewa, racau Laras. Sekarang terdengar suara umpatan dari seberang. Syakira berdiri dari duduknya ketika suara Laras sudah berganti dengan suara muntahan yang hebat. Sepertinya ia harus segera menjemput Laras dan mengantarkannya pulang ke rumah. Mah, katakan padaku kau ada di mana. Aku akan segera ke sana, ucap Syakira. Ia menuju kamar Bastian untuk mencari sebuah jaket milik Bastian. Setelah menemukah satu yang menurutnya tidak terlalu besar, Syakira memakainya dengan cepat. Laras menyebutkan nama sebuah bar dengan sedikit bergumam. Syakira menganggup mengerti. Ibunya masih di bar tempat ia biasa mabuk. Setelah memakai sepatu dan keluar dari apartemen, Syakira menutup panggilan teleponnya. Tidak lupa mengatakan pada Laras untuk tetap berada di sana. Syakira menuruni gedung menaiki sebuah lift. Dan setelah sampai di jalan raya, ia berdiri menanti taksi pertama yang akan lewat. Langit sudah gelap. Banyak bintang-bintang yang menghiasi angkasa. Syakira menghela nafas. Setelah mengantar Laras pulang, ia akan kembali secepatnya ke apartemen Bastian. Ia butuh ketenangan. Dan ia yakin jika ia tidur di rumah malam ini, Laras dan Ratu akan membuatnya sepusing seperti biasa. Belum lama Syakira menunggu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan Syakira. Syakira mengerjit. Kira, kau di sini? Seru si pengendara setelah membuka kaca mobilnya. Flo? Ya, ini aku. Seru Flo sambil tersenyum. Tapi tak lama setelah itu matanya membulat lebar karena melihat kepala Syakira yang dibalut oleh perban. Apa yang terjadi padamu? Tanya Flo dengan sedikit panik. Dia segera turun dari mobil dan menghampiri Syakira. Kenapa bisa seperti ini? Tambahnya khawatir. Aku tidak apa-apa, Flo. Tukah Syakira. Hanya sebuah kecelakaan kecil yang tidak berarti. Ya, setidaknya aku masih hiduplah. Flo menatap dengan tatapan tidak percaya. Kepalamu terluka seperti ini dan kau mengatakan kau tidak apa-apa. Kecelakaan kecil apa yang bisa membuat kepala sampai diperban seperti itu? Baiklah, baiklah. Aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil. Mau mengantarku? Syakira menahan senyum gelinya untuk bernegosiasi. Flo mendengus. Bertahun-tahun berteman dengan Syakira membuat ia paham dengan apa yang sedang dipikirkan oleh gadis itu. Flo menganggu, lalu segera membukakan pintu penumpang depan. Setelahnya Syakira masuk. Flo berlari memutar ke kursi kemudi. Jadi kau mau aku mengantarkanmu kemana manis? Tanya Flo dengan senyum lebar menggoda. Ia sudah menyalakan mesin mobil dan siap melaju. Syakira memutar bola mata sembari terkeke. Tampaknya Flo memang mulai menjadi pria playboy setelah mengenal banyak wanita di kampus. Well, itu bukan urusan Syakira. Yang terpenting Flo tetap menjadi sahabatnya dan tidak pernah berubah padanya. Flo bahkan masih sempat mengkhawatirkannya tadi. Setelah menyebutkan nama sebuah bar tempat di mana Laras berada, Flo langsung menajukan mobil menuju tempat yang dimaksud. Mama, oh kamu sudah datang gadis kecil? Laras tertawa. Di kanan kirinya ada dua pria tua yang menemani dia minum di satu meja. Syakira menggeleng melihat banyaknya botol-botol alkohol yang sudah kosong. Ayo pulang. Syakira menarik dan memapah Laras keluar dari bar. Flo juga ada di sana untuk membantu. Hei, anak muda yang waktu itu, kau sudah memikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Hahaha. Laras tertawa menunjuk-nunjuk Flo. Flo menggeleng. Laras selalu bertingkah seperti ini dan menyusahkan Syakira saja. Ayo. Flo menyuruh Syakira masuk ke mobil setelah mereka berhasil membaringkan Laras ke dalam kursi penumpang belakang. Laras terus meracau tidak jelas selama perjalanan membuat Syakira harus menyetel radio keras-keras agar telinganya baik-baik saja. Oke, selesai. Terima kasih telah membantuku, kawan. Tukar Syakira. Kini mereka sudah ada di kamar Laras. Syakira tidak melepas pakaian apapun yang melekat di tubuh Laras termasuk sepatunya. Biar saja, bila besok tubuh wanita itu merasa kebas. Saat mereka keluar dari kamar, tepat saat itu juga mereka melihat ratu menaiki tangga. Rambutnya tampak acak-acakan dan wajahnya kusut. Ratu, apa yang terjadi? Syakira berjalan menghampiri. Ratu menoleh dan Syakira bisa melihat Eleanor adik tirinya sudah luntur karena air mata. Ratu sungguh tampak sangat kacau. Apa yang? Shut up, bitch. Jangan pedulikan aku. Urus saja urusanmu sendiri. Bentak, ratu. Ia kembali menaiki tangga. Syakira mengelah nafas. Baik anak dan ibu sama-sama sudah gila. Setelah ini, kau mau kemana? Tanya Flo. Aku akan kembali ke apartemen bastian. Jawab Syakira. Entah karena tipuan cahaya atau Syakira yang terlalu lelah, namun sesaat ia sempat menangkap wajah kaku dari Flo. Kalau begitu, aku bisa mengantarmu. Lagipula ini sudah sangat malam. Akan susah mendapatkan taksi. Dan di gang depan juga banyak pria-pria mabuk di jam ini. Aku tidak mau terjadi apa-apa padamu. Tawar Flo. Juga kau berhutang penjelasan mengenai itu. Flo menunjuk perban di kepala Syakira. Syakira meringis lalu menganggu kecil. Mereka berjalan keluar lalu menutup pintu rumah. Syakira mengunci rumahnya dari luar. Lagipula, laras dan ratu masing-masing juga memiliki kunci rumah ini. Jadi kau ingin aku memulainya dari mana? Tanya Syakira setelah mereka berada di dalam mobil. Mulai dari sejak kapan kau mendapatkan teror-teror itu? Entah apa saja asalkan kau bisa menjelaskan kenapa kau terluka. Oh, kau terdengar seperti Flo yang sangat menyayangiku. Manis sekali. Syakira mencubit pipi sebelah Flo dengan gemas. Lalu tertawa saat Flo mengomel untuk melepaskannya. Aku sedang menyetir Kira, so ceritakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Seru Flo. Syakira pun melepas jubitannya. Ia tidak mau mereka berdua celaka karena tingkah kekanaka Syakira saat ini. Well, terlepas dari semua teror-teror itu, sekarang semuanya sudah beres. Bastian sudah menangkap pelakunya. Benarkah? Flo bersuara antusias. Setengah terlihat penasaran, setengah lagi terlihat lega. Untunglah kalau begitu. Yap, dan... Dan... Syakira, jangan berputar-putar. Siapa pelakunya? Hmm? Tanya Flo. Kau akan terkejut jika kau tahu siapa pelakunya. Syakira mengedihkan bahu. Dia salah satu teman baik yang kumiliki. Kau juga mengenalnya. Flo diam mendengarkan. Tapi yang mengejutkan dari semua mengerikan yang ia lakukan pada aku adalah ternyata dia tidak pernah menganggapku seorang teman. Sudahlah, jangan sedih. Aku ada di sini. Tenang, Flo saat melihat wajah sedih sahabatnya. Syakira menganggu. Flo memang sahabat terbaik yang selalu mengerti dirinya. Lalu untuk apa ia memikirkan Margaretha? Ia masih punya Amora sebagai teman perempuan yang baik. Oh, dan satu fakta lagi yang harus kau tahu. Aku jamin kau akan benar-benar terkejut jika mendengar hal ini. Apa? Tanya Flo. Orang yang menguntitku ada dua. Pertama temanku ini. Entah kenapa Syakira tidak menyebutkan nama Margaretha saat bercerita pada Flo. Dan yang kedua, Syakira menggantungkan kalimatnya. Siapa? Ada Flo dengan suara berat. Syakira menghela nafas. Ia ingat betapa terkejutnya saat Bastian memberitahu siapa pria yang tadi malam ingin membunuhnya. Syakira benar-benar tidak habis pikir apa yang salah dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia Sergio. Sergio Aguero. Sergio. Nama itu terdengar tidak asing bagi Flo. Syakira menganggut cepat. Ia, kau tahu. Model pria yang sangat terkenal di negara ini, yang gambarnya ada di mana-mana, bahkan muncul beberapa kali sehari di layar TV. Kau mengenalnya? Tanya Flo. Syakira diam sejenak. Entah perasaannya atau karena pendengarannya, tetapi ada nada dingin yang ia tangkap dari kalimat Flo barusan. Syakira menata Flo dan mendapati pria itu menoleh lalu tersenyum sedikit bingung. Ada apa, Kira? Syakira menggeleng lalu ikut tersenyum. Ia yakin jika ia salah tadi. Hmm, tidak apa-apa. Aku mengenal Sergio saat di Italia dan kupikir dia pria yang baik. Ucap Syakira lirik. Benar, bukankah Sergio pernah menolongnya? Dia pria yang baik, rasanya tidak mungkin jika dia ingin membunuh Bastian. Ia ini semua terasa sangat janggal. Syakira jadi bingung dan pusing jika memikirkan ini semua. Aku perlu mengisi bensin sebentar. Tunggulah di sini dan jangan kemana-mana. Ucap Flo, ia membelokkan mobil ke sebuah pom bensin. Setelah Flo keluar dari mobil untuk mengisi bahan bakar sendiri, Syakira tidak sengaja melihat sebuah kamera di kursi penumpang belakang melalui pantulan spion tengah. Syakira menolai dan mengambil kamera tersebut. Ia penasaran dengan gambar apa yang saja yang diambil oleh Flo selama sebulan ini. Ia yakin jika hasil jepretan Flo sangat bagus. Syakira menekan tombol on. Setelah kamera menyala, ia mulai menggeser gambar-gambar yang ada di sana. Ketika melihat foto pertama, Syakira tersenyum. Itu foto dirinya sedang berjalan sambil mengeratkan jaket ke tubuhnya dan menegelamkan wajahnya di dalam shawl biru. Di foto itu, dia terlihat sangat natural, membuat Syakira semakin tersenyum lebar. Tapi dia mengerjit dahi sembari berpikir. Kapan Flo mengambil foto ini diam-diam? Tangan Syakira mengklik gambar berikutnya. Lagi-lagi itu foto dirinya. Kali ini sedang berdiri di depan halte menunggu bis yang sedang lewat. Oke, Syakira merasa aneh. Kenapa Flo memotretnya dari jauh tanpa menyapa? Syakira terus mengklik isi kamera tersebut dan mendapati hasil yang mengejutkan. Kebanyakan memang foto dirinya. Tetapi banyak pula foto di mana ia bersama dengan Bastian. Tangga Syakira berhenti tepat saat gambar menunjukkan ia sedang makan malam bersama Bastian di sebuah restoran hotel. Syakira ingat foto yang satu ini. Ia pernah menemukannya di loker sekolah. Hati Syakira menjadi berdetak kencang. Bahkan jika diingat-ingat, Syakira pernah menemukan foto-foto itu di dalam loker yang... Astaga, ini mustahil. Tidak mungkin jika Flo. Sial. Syakira jadi ketakutan setengah mati. Dengan tangan setengah gemetar, dia mencari ponsel di saku jaketnya. Syakira segera memencet tombol panggilan cepat yang langsung terhubung ke nomor Bastian. Hai, Honey. Ada apa? Kok belum? Bastian, foto-foto itu... Belum selesai Syakira berbicara, ponselnya telah direbut oleh seseorang dan dibuang begitu saja hingga hancur. Syakira terkejut mendapati Flo telah berdiri di samping mobil. Menatap dingin ke arah Syakira melalui kaca jendela yang memang terbuka. Flo, kau? Aku tidak suka kau menyentuh kameraku, Kira. Nada Flo datar dan dingin. Matanya melihat ke arah kamera yang masih dipegang oleh Syakira. Berikan padaku. Flo mengulurkan tangan meminta pada Syakira. Syakira menurut, langsung saja menyerahkan kamera itu ke tangan Flo. Dan saat itu juga, Syakira membuka pintu mobil dengan keras hingga Flo jatuh tersungkur ke belakang dengan memegang kamera. Syakira tidak peduli. Dia memutuskan untuk segera berlari mengabaikan umpatan dan makian dari Flo. Dia harus segera minta tolong pada seseorang dan pergi dari sini. Tapi nyalinya sedikit menciut ketika dia menyadari keberadaannya. Dia berada di perbatasan kota. Syakira berdiri tepat di tepi jalan raya mendapati pohon-pohon yang menjulang tinggi di seberang jalan dan sialnya tidak ada satupun mobil yang lewat. Dia merutuki dirinya sendiri yang tidak mencurigai Flo ketika Flo mengendarai mobil sampai ke tempat ini. Kenapa ia bisa begitu bodoh, rutuknya? Kok tidak bisa lari dari ku, kira? Seruan Flo membuat Syakira berbalik. Dia terkejut karena Flo sudah berada tepat selangkah di belakangnya. Flo? Flo memberikan kepala sebelum melangkah ke depan mencoba untuk mendekati Syakira. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Syakira, tapi Syakira langsung mundur menghindar. Flo yang saat ini dilihat Syakira, bukan Flo sahabatnya yang dulu. Syakira benar-benar takut pada perubahan ini. Kau menghindari ku, kira? Ucap Flo dengan raut sedih. Dia melihat pada tangannya yang masih mengambang di udara. Saat itu Syakira mengambil kesempatan untuk segera kembali berlari. Kemanapun asal bisa pergi jauh memungkinkan dari Flo. Tapi langkah kecilnya memang bukan tandingan Flo. Pria itu penyusul cepat lalu menarik tangan Syakira dan membekapnya dalam pelukan. Lepaskan aku brengsek, kau ini sebenarnya apa? Syakira mencoba memberontak, mencoba melepaskan diri dari Flo. Tapi tangannya, tenaganya kalah jauh. Aku akan membawamu bersamaku. Gumam Flo. Ia membalikkan tubuh Syakira dengan cepat lalu membekapnya dengan sapu tangan yang tadi ia simpan dalam saku. Syakira merontak terlebih saat mencium bau obat bius pada sapu tangan Flo. Tapi sia-sia, perlahan-lahan kesadaran Syakira benar-benar hilang. Lalu semuanya menjadi gelap. Bersambung. Terima kasih telah menonton!